Konten AI masa depannya suram banget di Youtube. Kenapa? Yuk kita akan bahas di video kali ini. Oke, Assalamualaikum Wr. Wb. Video kali ini kita akan membahas terkait masalah AI ya. Masalah tools AI banyak banget. AI sekarang yang baru-baru, yang canggih-canggih banget, yang mempermudah para kreator itu dalam membuat sebuah konten. Tapi rumor yang beredar bahwa konten AI itu masa depannya suram dan ini mungkin dibuktikan juga para pemula yang abis nontonin tutorial video pakai AI. Wah, gampang banget nih bikin konten kayak gini. Nah, begitu dia upload puluhan video, eh yang nonton mau 10.000 views aja nggak nyampe. Terutama video short ya. Banyak banget keluhan yang konten AI sekarang. Wah, Bang, video saya kok mentok di 2.000-an ya? Bang, kok video saya ini bener rata-rata susah banget naiknya ya? Nggak ada tuh yang bisa lebih dari 10.000 views dalam satu videonya aja. Nah, ini mungkin dialami oleh beberapa konten AI short yang mungkin fakta menarik, fakta unik, dan lain sebagainya. Nah, bener nggak sih? Hal-hal ini membuktikan bahwa masa depan konten AI itu suram. Nah, oke. Jadi gini, perlu kita persamakan persepsi dulu ya, teman-teman. Kita saling samain dulu nih maksud dan tujuan. Kenapa kok banyak yang bilang konten AI itu masa depannya suram. Dan ini juga divalidasi oleh Noah Morris ya, pakar YouTube faceless ya, di mana dia itu penghasilannya udah ratusan ribu dolar, bahkan ya mungkin jutaan dolar kali ya setiap tahunnya dari YouTube facelessnya dia tanpa menampilkan wajahnya dia. Dan dia itu ternyata cukup lumayan anti loh sama AI ya, cukup lumayan anti sama AI. Nah, Bruno Morris ini itu sampai mengomentari bahwa banyak banget sekarang konten-konten short itu yang isinya adalah jendretan AI semua. Ya, mungkin dari scriptingnya, mungkin dari gambarnya, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya saya sudah pernah bahas ini dua kali ya, tentang masa depan konten AI. Konten AI bakal suram, bahkan mungkin katanya nggak bisa dimonet, dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya kalau untuk urusan monet itu bisa kok. Ya, tenang aja. Kalau untuk soal urusan monet dan tidak monet, insya Allah konten AI itu bisa kok monet. Yang jadi permasalahannya adalah sekarang gini. Semakin gampang toolsnya, semakin gampang alatnya. Banyak alat yang canggih-canggih, semakin banyak orang-orang yang juga gampang untuk bikin kontennya. Nih, hukum supply and demand itu akan berpengaruh. Jadi semakin banyak orang yang juga mengikuti cara yang sama, mengikuti pola yang sama, saking gampangnya semua orang jadi bisa, semua orang membuat konten yang sama. Sedangkan peminatnya, ya cuman di situ-situ aja. Merti nggak? Jadi yang menang adalah selalu yang pelopor. Yang menang adalah kebanyakan yang pertama kali. Ya nggak semua sih. Tapi mayoritas yang udah pelopor itu lebih enak. Banyak konten-konten AI seperti superhero dan lain sebagainya. Yang udah berjaya saat ini seperti Amazon, Amazing Cartoon Network atau Amazing Cartoon apa itu. Itu, bang, saya sempat cet-cetan juga di FB. Nah, beliau mah enak, sudah punya marketnya. Nah, yang baru-baru bikin, nah ini tentu saja akan menjadi tantangan tersendiri. Dan bukan berarti mereka tidak bisa untuk sukses di YouTube short atau di YouTube video panjangnya biasa. Tapi lebih kepada tantangannya adalah bagaimana dia untuk bisa berkreasi. Ya, sekreatif mungkin membuat konten jendretan AI itu menjadi lebih bagus, menjadi lebih unik, menjadi lebih mempunyai daya tarik tersendiri. Karena kalau ngomongin soal fakta unik, ngomongin soal ya gambar-gambar unik, nggak semua orang bisa ngepasin antara skriptingnya dengan gambarnya. Nggak semudah yang kita bayangkan, kelihatannya memang gampang banget ya bikin kontennya ya. Ketika kita bikin konten kayak ya fakta, kenapa negara ini sepi, kenapa negara ini kaya raya, kayak gitu-gitu. Itu kan udah banyak banget tuh yang bikin kayak gitu. Dan pola mereka sama. Nah, kalau kalian pengen juga pengen AI dan mau berkembang, ya mau nggak mau harus berkreasi. Sentuhan kalian, editing kalian itu tetap ya. Jadi banyak banget di luar sana yang bikin konten tutorial dan termasuk saya juga dulu awal-awal waktu AI rame-ramenya. Itu memang potensinya luar biasa. Tapi makin kesini, coba deh diperhatikan. Tools, software makin banyak banget. Makin banyak banget yang bisa. Persaingan kita itu bukan sebagai sesama konten kreator lagi nih. Tapi ya para pengguna AI yang mana di luar sana banyak juga yang lebih canggih. Ya, jadi banyak banget yang masih bikin tutorial pakai konten AI ini. Gampang banget bikinnya, gampang monetisasi, nggak perlu kerja capek-capek. Iya, bikin videonya gampang. Tapi buat videonya dapat banyak penonton dan buat videonya itu ya mendapatkan penghasilan dari sana, itu yang menjadi tantangan baru sekarang. Kalau dulu kan tantangannya bikin videonya. Karena jarang yang bisa bikin video yang bagus, ya pesaingnya sedikit. Dia akan jauh lebih bagus dan jauh lebih mudah untuk naik ya. Naik untuk channelnya, untuk bisa dapat penghasilan di sana. Nah, tapi kalau teman-teman perhatikan dan teman-teman lihat ya, semakin banyaknya orang-orang yang ngonten pakai AI, ya semakin banyak konten yang sejenis, semakin susah untuk berkembang. Nah, jadi kita tetap dituntut untuk ATM. Kalau pengen niru, pengen terinspirasi, tetap ATM. Amati, tiru, modifikasi. Kasih sesuatu, kasih value lebih di video teman-teman untuk bisa bersaing. Kalau teman-teman masih mengandalkan kayak Victoria AI, InVideo, atau software-software AI lainnya yang sekali ketik, generate jadi scriptnya, jadi gambar-gambarnya, saya rasa itu persaingannya akan sangat berat. Banyak orang-orang di luar negeri yang udah melakukannya. Bener, kalian bisa bikin videonya gampang. Tapi apakah channel kalian akan lebih mudah untuk bisa berkembang dengan pesat? Jawabannya juga belum tentu. Mungkin secara kualitas teman-teman akan naik kualitas videonya. Tapi secara performa, belum tentu juga. Nah, di Mas Imam Januar, kita semua itu diajarkan untuk bikin video sesimpel mungkin, tapi bisa dapat cuan semaksimal mungkin. Nggak melulu harus pakai AI, enggak. Ya, AI boleh dimanfaatkan. Tapi, ya kita harus tahu dulu target audience dan marketnya siapa. Jadi, kebanyakan orang itu terlalu fokus di hal teknis dalam membuat sebuah videonya. Mereka lupa, ya, yang butuh nonton video kita itu siapa sih sebenarnya. Mereka lupa customer atau audience ini butuhnya itu sukanya video yang kayak gimana sih. Semua berfokus pada hasilnya, pada kemasannya, pada produknya, tapi tanpa berpikir bahwa produk ini laku enggak sih? Produk ini ada yang mau enggak sih? Produk ini ada yang minat enggak sih? Dengan modelan kemasan kayak gini. Nah, itu mereka melupakan hal seperti itu. Jadi, selain kita harus memikirkan sebuah produk kontennya, kita itu juga harus memikirkan bagaimana cara kita untuk mempromosikan video kita atau dalam tanda kutip memarketingin video kita, teman-teman. Karena itulah kunci dan utama di dunia persaingan seperti ini. Banyak loh sekarang orang-orang baru yang pengen jadi YouTuber. Banyak. Apa yang bisa membedakan kita dengan yang lain? Ya, paling gampang, paling bisa kalian raih adalah ya disiplin, konsistensi, dan kerajinan kalian. Karena mungkin orang bisa aja yang baru-baru masuk ke YouTube, dia rajin. Paling 3 bulan udah mulai kendor, udah semangatnya mulai putus asa, mulai berhenti ke YouTube. Nah, di saat teman-teman ini terus berjuang, terus memperbaiki diri, terus meningkatkan kualitas videonya, ya lama-lama kalian juga pasti akan naik, pasti akan bersinar, pasti akan ada masanya. Dan orang-orang yang bisa konsisten, disiplin, mereka adalah pemenangnya. Ya, itu adalah persaingan yang ada di semua platform, bahkan sampai saat itu, bahkan di TikTok, di Instagram, di Facebook. Tetap yang konsisten, yang disiplin, yang rajin upload, pasti pemenangnya, ya. Mau sebagus apapun videonya, ya tetap pasti akan ada masanya, dimana dia baru upload naik banget, tapi abis itu turun, 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 lama. Nah, kalah dengan orang yang videonya biasa-biasa aja, editingnya monotone, tapi terus bertumbuh. Ya, naik. Atau minimal stabil lah. Nah, itu, itu yang harus teman-teman pertimbangkan juga, bahwa gak cuman teknis dalam membuat videonya yang teman-teman harus pikirkan. Tapi bagaimana caranya memarketingin video kita, biar banyak penontonnya, biar orang lebih tertarik. Banyak kok di luar sana yang bisa kalian jadikan bukti konkret bahwa, ya, video dia biasa aja. Tapi kenapa kok rame? Kenapa kok banyak yang suka? Ya, ada faktor X di sana yang harus teman-teman temukan, dan belum tentu juga teman-teman bisa tiru dalam waktu sekejap. Bisa jadi, dia memupuk personal brandingnya dengan perlahan-perlahan, dengan lebih baik-lebih baik. Yang pada akhirnya, ya, yang pada akhirnya, nah, dia single memanennya sekarang. Sama seperti apa yang saya lakukan di TikTok, ya. Kalau di YouTube, gak usah dibahas lah, ya. Ya, beberapa channel saya udah pada gede gitu loh. Kalau di TikTok, saya merintis sesuatu dengan yang baru, pelan-pelan, pelan-pelan. Tapi saya tetap konsisten, meskipun video saya awal-awal banyak yang menghina. Apa, ih, nge-review produk kok kayak gitu doang. Gak ngedetail, cuman ditunjuk-tunjukin ke kamera, cuman kayak orang live streaming doang. Nah, tapi pada kenyataannya, saya terus tumbuh, berkembang, dan terus konsisten upload, tanpa peduli orang ngomong apa. Dan akhirnya, teman-teman bisa dilihat di kategori elektronik. Saya termasuk salah satu top kreator sekarang di 20 besaran. Ya, mungkin 30, 40 besar, tapi yang jelas udah masuk ke top 100 kreator. Ya, inilah, disinilah saat saya berdiri sekarang ini. Nah, YouTube saya bagaimana? Ya, tetap jalan, karena itu tempat sumber cuan juga. Tapi fokus saya sekarang kebagi, karena penghasilan saya sekarang mungkin kalau diitung-itung di total-total, dari TikTok jauh lebih besar dibandingkan dari YouTube ini. Padahal saya besar di YouTube, ya, teman-teman, ya. Cuman, ya, namanya manusia sekali lagi, saya nggak hanya membahas tentang YouTube, tapi channel ini, channel Hendra Satyo ini, lebih membahas kepada secara konseptual, secara ide, dan juga mungkin sedikit sharing yang mungkin bisa menginspirasi teman-teman terhadap apa yang saya lakukan, apa yang saya pelajari, dan apa yang ingin saya sampaikan. Lebih kepada konsep, di mana yang memang paling penting adalah konsep dan juga strategi. percuma ngerti editing yang jago, percuma ngerti cara lightning, cara kameramen yang bagus, videografi, fotografi, tapi kalau konsep berpikirnya ya masih belum matang untuk cari uang, ya akan kesusahan untuk cari uangnya. Ya, jadi mindset, konsep, jangan terlalu mikirin teknis-teknis, editing lah apa teknik lah, cara trik-trik lah, jangan. Lebih baik fokus lah bagaimana ke cara ngonten dan ngepromosiinnya. Ya, maksudnya ngepromosiin ini bukan kayak sebar brosur, enggak ya. Tapi kira-kira apa ya yang harus membuatnya video saya ini menarik gitu ya. Bukan cara ngeditnya ya, sekali lagi bukan cara ngeditnya. Tapi apa yang bisa lebih bikin membedakan dengan orang lain, lebih mempunyai sudut pandang yang lain dibandingkan orang lain yang menjadi pembeda video kalian. Ya, nah kalau untuk AI apakah boleh di Youtube? Insya Allah masih boleh, bahkan Youtube kan ada fitur baru ya, ada aturan baru dimana kalau kita full pakai AI harus ngasih tahu bahwa ya ini bikinan AI gitu loh. Nah, itu menandakan bahwa Youtube pun juga beradaptasi dengan AI dan mereka juga ngerti. Nah, satu hal lagi juga bikin skrip pakai AI, bikin skrip, bikin video pakai skrip AI dan lain sebagainya. Emang dikira itu AI tercanggih? Emang nggak ada? Nanti Youtube itu bakal, apa ya istilahnya? Bakal punya counternya, punya AI-nya sendiri yang bisa ngedeteksi ini jendretan AI atau nggak. Nah ya, jadi tetap harus ada sentuhan manusia sih. Kalau dulu awal-awal, oke lah. Kalian tinggal jendret, copy paste tuh enak. Masih jarang orang yang ngerti chat GPT. Masih jarang orang yang paham chat GPT. Tapi sekarang nih ya, teman-teman ya, sekarang yang pakai chat GPT itu banyak banget dan hampir semua orang pakai loh. Jadi apa yang membedakan kalian dengan semua orang itu pakai mesin dan pakai otaknya chat GPT. Mau nggak mau, teman-teman harus tambahkan unsur keunikan kalian sendiri di dalam scripting kalian, di dalam pembuatan video kalian. Jangan mentah-mentah ngambil semuanya dari AI. Ya, kalau 2 tahun yang lalu, oke. Masih oke banget. Tapi kalau sekarang, semuanya udah pada jago, semuanya udah pada bisa, ya ini sama aja kayak kalian, ya ini kayak, apa ya? Nggak ada pembeda gitu loh. Kalian dengan ribuan orang di luar sana, sama apa yang membuat kalian beda dengan orang lain. Ya, mungkin bisa kalian, oh saya lebih rajin bang. Saya lebih konsisten bang. Nah, itu mungkin boleh. Itu mungkin masih bisa menjadi lebih. Tapi, apa jaminannya kalian bisa rajin dalam 4-5 bulan ke depan? Ya, kalau yang lain pada rajin 4-5 bulan ke depan, gimana? Terus harus ada improvement dari diri kita. Ya, teman-teman ya. Oke, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Tetap semangat. Bukan berarti sekali lagi AI nggak bisa jalan. Bisa. Tapi tetap butuh yang namanya kreativitas. Teman-teman coba contoh ya. Channel Bang Haris Seifuddin dan juga Togu Channel. Nah, itu teman-teman saya akan tampilkan nanti di layar. Teman-teman bisa lihat itu bagaimana mereka itu bisa sukses dengan recycle video orang lain, dengan editing yang sedemikian rupa dan memberikan makna baru di videonya, tapi dua-duanya bisa monet dan penghasilannya besar. Bahkan hanya dari YouTube Short aja. Ya, jadi tetap ya mereka ada unsur manusianya, ada unsur idenya, di mana mereka gimana meracik video ini biar orang itu tertarik. Nah, itu yang mereka lakukan. Nggak semata-mata cuma mengandalkan AI, 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 dan AI. Ya, jadi, ya, itulah. Ya, mungkin segitu dulu. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.